Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa untuk mengantisipasi merebaknya virus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak, PMK Ponorogo menarjunkan tim untuk mengetahui kondisi sapi di pasar paing kecamatan Jatis, Ponorogo. Dispertahankan juga menyemprotkan disinfektan untuk memastikan hewan ternak milik pedagang tidak tertular virus yang menjangkiti ribuan ternak di beberapa wilayah di Jawa Timur tersebut. Seperti inilah kondisi pasar paing yang berada di kecamatan Jatis, Ponorogo. Pasar yang menjadi salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Timur tersebut, setiap hari pasaran paing selalu didatangi pedagang baik dari dalam maupun luar Kau Fatin, Ponorogo. Guna mengantisipasi merebaknya virus penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini menjangkit ribuan hewan ternak di Jawa Timur. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Pertanakan Kau Fatin, Ponorogo melakukan antisipasi virus berbahaya tersebut. Dispertahankan menerjunkan tim untuk memeriksa kondisi hewan ternak mulai dari mulut, gigi, dan kuku secara menyeluruh. Selain itu, tim juga menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh hewan ternak guna antisipasi penularan. Pasalnya, pedagang yang ada di pasar tersebut tidak hanya dari dalam Kau Fatin, Ponorogo saja. Terkait pemantauan tadi kegiatan yang di pasar hewan itu kita mengantisipasi adanya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku yang berasal dari virus yang penyakit ini tingkat penyebarannya sangat tinggi, tingkat morbiditasnya sampai 100%, 90% sampai 100%, tapi tingkat kematiannya sangat rendah. Mortalitasnya itu, angka mortalitasnya hanya 5-10%. Tapi meskipun angka kematiannya kecil, tapi ini kita perlu mengantisipasi karena tingkat penyebarannya yang sangat cepat ini. Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan hewan ternak yang menderita PMK di pasar Pahing Ponorogo. Dinas juga bakal terus melakukan pengawasan terhadap hewan ternak sampai hari raya idulat tahun ini. Ega Patria, JTV Ponorogo